Selamat siang Pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Siang. Untuk berita selengkapnya, saya Sesko Satrio bersama Anda. Beberapa penari sufi meliuk-liuk dan mempertontonkan kebolehannya di depan pengunjung sebuah mal yang ada di kota Bogor. Taukah kita bahwa selain melambangkan budaya suatu kaum, tarian juga melambangkan kecintaan kita kepada ilahi, yaitu adalah tarian sufi. Tarian yang berasal dari timur tengah ini awalnya dipopulerkan oleh seorang filsuf dan penyair Turki yang bernama Maulana Jalaluddin Rumi. Tarian ini bermakna bahwa dasar dari kehidupan dunia ini adalah berputar. Tarian ini juga dianggap sebagai bentuk sebuah rasa cinta, kasih dan sayang yang maha tinggi dari seorang hamba kepada Sang Robi. Keunikan dari tarian ini adalah berputar berlawanan dengan arah jarum jam tanpa henti. Untuk mempelajari tarian ini butuh waktu satu bulan bahkan sampai satu tahun lamanya. Para penari tidak merasakan pusing karena sudah terbiasa meskipun awalnya mereka juga mengalami mual layaknya manusia yang lain saat berputar 360 derajat dalam waktu tertentu. Untuk ini, untuk tertariknya ini kan tarian sufi ini bisa ditambahkan tarian cinta ilahi. Ini semakin ini kita berputarnya semakin cepat, begitu pula penampah cinta kita kepada Allah semakin ditambah cepat dengan lantaran ini tarian sufi ini. Dari Bogor, Jawa Barat, ia di Jentak melaporkan. Anda dapat menyaksikan seluruh berita Presiden News di situs resmi kami di www.presidentv.asia. Dan jika Anda memiliki informasi menarik, Anda dapat kirimkan ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com Usai sudah kami menemani Anda, saya Sesko Satrio, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!